Intro Bupati Sidoarjo memimpin langsung pembongkaran bangunan ex Balai Desa Suko di pertigaan pasar suko yang dimanfaatkan pedagang untuk perjualan. Pembongkaran bangunan bekas Balai Desa ini dilakukan karena bangunan tersebut berdiri di titik lokasi pelebaran jalan suko. Menjadi salah satu titik yang sering menyebabkan kemacetan pertigaan jalan di pasar suko Sidoarjo mulai dilakukan pembongkaran. Jumat pagi proses pembongkaran langsung dipimpin Bupati Sidoarjo Ahmad Muntur Ali bersama dengan jajaran terkait. Untuk tahap pertama, pembongkaran dilakukan pada bangunan ex Balai Desa di pertigaan pasar suko yang dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Pembongkaran dilakukan untuk pelebaran jalan di titik lokasi tersebut agar kemacetan satu demi satu bisa terurai. Intro Bupati Sidoarjo Ahmad Muntur Ali menyampaikan bagi para pedagang pasar yang terdampak di mana ada setidaknya 65 pedagang difasilitasi Pemkab untuk sementara dipindahkan ke pasar sayur untuk berjualan dahulu agar omset pendapatannya tidak terganggu. Ini adalah bentuk komitmen dari Bupati serta semua pemerintahan Kabupaten Sidoarjo terhadap misi-misinya diperintahkan lingkungan yang nyaman salah satunya adalah lingkungan yang bebas dari macet dan sebagainya. Pertigaan Jukoh ini adalah salah satu pertigaan yang selalu profit yang macet setiap pagi, sore, malam, dan sebagainya. Akan ada beberapa penertiban terutama yang pertama ini adalah ex-kantor kelurahan atau desa, kepala desa di Jukoh yang mulai tahun 1997 sudah ada SK-nya, ada keputusannya dan ada bentuk kerjasamanya di sana ditandatangani oleh waktu itu Pak Cito. Nah ini kita eksekusikan sekarang sebagai bentuk karena memang ada perbedaan yang sangat cukup tajam antara tahun 1997 dengan tahun 2021. Ini kami ambil keputusan ini perobohan ini untuk kemudian agar bisa dimiliki. Ini kemati masyarakat dan kemacetan ini sedikit banyak bisa terurang. Karena ini pasar desa kemungkinan di tahun 2022 kita akan tentu anggarkan pembangunan pasar desa yang modern yang lebih besar, yang lebih representatif dan memang bukan jadi sumber kemacetan. Tak hanya pembongkaran bangunan pada kesempatan ini berbagai sarana lainnya seperti tiang listrik milik PLN dan juga telkom yang berada di titik lokasi juga dikomunikasi ke para pejabat terkait agar segera bisa ditata, dirapikan dan tidak semerawut. Harapannya satu demi satu problem macet di Kabupaten Sidoarjo bisa selesai. Dan tak hanya itu, nantinya di tahun 2022 Pemkap Sidoarjo juga akan menganggarkan pasar suko ini menjadi pasar desa yang modern representatif dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Sidoarjo baik itu bagi pedagang maupun pembeli yang akan berbelanja.